Bagaimana kiat agar terhindar dari maksiat di saat sepi atau sendiri? Ini bagus perkanyaan, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang, Pak Ewa, mungkin kita pakai peci kemana-mana. Jenggot dipakai kemana-mana. Tapi kalau sudah sendirian dengan handphone di kamar, semuanya ditonton. Jarang sekarang mata-mata berkhianat. Hampir semua pengkhianat. Mata berkhianat itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengataui mata berkhianat. Itu adalah seorang pemuda yang datang melamar seorang perempuan. Kemudian setiap kali pemuda tersebut melirik kepada perempuan tersebut. Maka dia lirik. Kalau pemuda tersebut diperhatikan oleh si keluarga perempuan, dia pura-pura nunduk. Kalau tidak diperhatikan, dia melirik. Kalau diperhatikan, dia nunduk. Itu namanya mata berkhianat. Sekarang tidak ada berkhianat. Modal permaksiat ada di mana-mana. Kita bisa bawa kemana saja. Maka hati-hati. Maka caranya adalah satu. Besarkan, agungkan sifat-sifat Allah di dalam diri. Seperti Allah maha mendengar, maha melihat. Dia adalah Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri. Dan kamu ketika kamu melakukan sujud, berbolak-balik sujud. Dia punya itu. Yang kedua, sifat yang harus kita agungkan dalam diri kita dari sifat-sifat Allah. Agar kita lepas bermaksiat kekalah sendirian adalah Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian perlihatkan. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Mengetahui. Itu kiatan yang kedua. Kiatan yang ketiga adalah Bahwa Seorang harus mengetahui Apa bahaya bermaksiat kekalah sendirian. Bahayanya adalah pahalanya dihapuskan oleh Allah. Pahalanya hapus. Maksiat kekalah sendirian. Dalam hadith riwayat Imam Ibn Majah dari Tawban R.A. Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sungguh aku akan beritahukan orang-orang dari umatku. Yang datang pada hari kiamat Dengan bergunung-gunung pahala Seperti gunung Tihama Kenapa disebutkan gunung Tihama Karena orang Arab kenalnya gunung Tihama Gunung yang besar-besar Banyak dan menjulang tinggi Seperti itu nanti orang bawa pahala Di hari kiamat Tetapi Allah jadikan pahala-pahala bergunung-gunung tersebut Seperti dosa-dosa Seperti debu-debu yang berterbarat Hawban langsung mengejar Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sifati kami Sifati mereka untuk kami Terangkan kepada kami tentang mereka Agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya Maka kata Rasulullah SAW Mereka adalah saudara seiman kalian Dan saudara sebangsa kalian Artinya sama-sama manusia Mereka bangun malam Sebagaimana kalian bangun malam Artinya mereka ahli solat malam Tetapi jika mereka sendirian Dengan hal-hal yang merupakan hukum-hukum Allah Di mereka langgar hal-hal tersebut Mereka libas larangan-larangan tersebut Para ulama menjelaskan Kenapa orang yang bermaksiat tak kalah sendirian Mereka terhapus pahalanya Dua sebabnya Yang pertama Mereka Menganggap Allah tidak melihat Padahal Allah sami'adazir Yang kedua Mereka meremehkan penglihatan Allah Makanya ada perkataan Walama salak Jangan pernah jadikan Allah Yang paling hina Paling remeh Paling ringan melihatmu Lebih takut dilihat oleh manusia Dibandingkan dilihat oleh Allah Mereka lebih takut kepada manusia Dibandingkan takut kepada Allah Padahal Allah bersama mereka Ketika mereka tidur Sedangkan manusia tidak bersama mereka Maka hati-hati Hati-hati amalan terhapus Dengan maksiat berkali sendirian Dan jengot tidak menjamin Terutama yang berkaitan dengan Dengan Godaan wanita Jengot anda tidak menjamin Peci anda tidak menjamin Yang menjamin anda adalah Takutnya anda kepada Allah Ini Pak Ekhaw yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perkataan menarik Dari sahabat karib saya Lelaki itu Sahwat tidak tahan dengan sahwat wanita Apa saja yang dilihat oleh lelaki Dari wanita Apapun itu dari wanita Pasti melemahkan sahwat Atau menggugah sahwatnya Contoh misalnya Kukunya dilihat Itu pasti tersahwat Bibirnya Bulu matanya Alisnya Telinganya Pasti tersahwat Apapun dari tubuh manusia Dari tubuh wanita Mendatangkan sahwat bagi lelaki Dan itulah yang disebut dengan Manusia Diciptakan dalam keadaan Kata syufiyan Al-Tawri Rahimahullah Imamul muhadithin Manusia dalam keadaan Lema Yaitu Tamurul mar'atu Baina yadai rijal Fala yastati'una Illa An yanduru Ilayha Soal yang perempuan Melewati laki-laki Maka dia tidak Sanggup Kecuali Harus melihat perempuan Padahal cuma bisa dilihat Tidak bisa dinikmati Itu lemahnya perempuan Lemahnya seolah Akhir ada perempuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton